Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sayyidah Layla Halo Bu Mutiara Halo semuanya Perkenalkan Aku tadi udah disebut ya namanya Sayyidah Layla Dan ini narasumber aku yang paling cantik Di antero dunia pendidikan Bu Mutiara Rizky Amalia Nah disini aku tuh gak sendirian ya Ya aku gak sendirian Karena aku bakalan ditemenin sama Bu Mutiara Ngobrolin seputar dunia pendidikan Khususnya Aduh pendidikan Mengenai peran seorang pendidik atau seorang guru Nah tema yang aku ambil di podcast pertama kali ini Adalah peran guru PAI Dalam menanamkan pendidikan ahlak Masya Allah Waduh Pendidikan ahlak Gimana itu? Gimana nih Bu Mutiara? Before that ya sebelum itu Aku penasaran nih Apa sih sebenarnya motivasi seorang Bu Mutiara ini Yang masih muda banget Menjadi seorang guru Apa motivasinya? Jadi sebenarnya Alasan yang pertama adalah Sebuah alasan yang klasik Pasti semua guru Memiliki alasan seperti itu Yang pertama yaitu Mengamalkan ilmu Jadi gimana caranya Ilmu yang sudah kita dapat di bangku sekolah Itu gimana caranya Untuk sampai kepada orang lain Itu adalah sebuah alasan klasik Tapi memang itu benar-benar sebuah alasan Untuk menjadi guru Seperti itu Sayyidah Layla Keren nih keren Nah terus Itu motivasinya Bu Mutiara berarti ya Terus kalau misalkan nih Misalkan aku Aku tuh sebenarnya Ada sih keinginan Kayak Aku tuh sebenarnya pengen ngajar Tapi aku enggak Kayak enggak betah gitu Di dalam kelas terus Apalagi ngurusin anak-anak ya Yang notabene itu Sifat mereka itu beda-beda Terus gimana sih cara penanganannya Bu Mutiara Atau Bisa enggak sih Bu Mutiara Kasih aku motivasi Atau teman-teman yang lain Mungkin yang Nanti bakalan nonton podcast ini Oke Saya pribadi Itu sebenarnya Jujur ya Enggak kerasan Untuk duduk terus Atau berada di kelas terus Jadi Waktu Kalau misalnya lagi bosan Itu pasti Terkadang Emosi kita Atau mood kita Itu sampai kepada mereka Misalnya Lalu Atau lagi Banyak pikiran Itu pasti Mereka kerasa Kalau kita banyak pikiran Nah caranya gimana Nah salah satunya Itu bisa Pakai game Memang game itu adalah Salah satu Cara Yang banyak dilakukan orang Tapi bagaimana caranya kita Itu Membelajari Atau Belajar dengan mereka Dengan menyenangkan Karena misalnya Kalau dari pihak sekolah Atau pihak lembaga Tidak memperkenankan kita Untuk keluar pada jam-jam misalnya Mau gak mau Kita harus mengajar Nah Gimana caranya kita itu Betah di kelas Kalau gak Cari game Terus Misalnya Nonton film Atau gak gitu Main sama anak-anak Sekiranya Pada masa mereka itu Biasa dilakukan Misalnya COD Nah bisa kita itu Menyelipkan Permainan-permainan Meskipun Tidak Tidak Permainan tersebut Tidak Termasuk dalam Pelajaran yang akan Mereka pelajari Kayak gitu Misalnya kemarin saya itu Lagi bosen Lagi bingung Terus Lagi Anak-anak juga Mungkin sudah lelah Karena keseharian mereka Sudah banyak Belajar Kemudian Mereka sudah ngantuk Akhirnya saya ajak Mainan TOD Nah mainan TODnya Gak sekedar Yang Apa namanya Botol Atau Gunpen Pensil Diputur aja Tapi Kita Pakai Aplikasi Di website Google Pin apa Itu namanya Jadi mereka itu Yowis langsung semangat Pakai Cara TOD TODnya itu Truth ordernya Yow Tidak Melulut tentang pelajaran Tapi Diket Kehidupan sehari-hari Keren sih Emang kalau guru-guru Yang masih fresh Gini ya Fresh graduate ini Kayak Apa namanya Pengembangan Pengembangan medianya Lebih Menonjol ya Daripada guru-guru Yang Sudah lama Berkecimpung Di dunia pendidikan Keren sih Apalagi itu Jarak umurnya Antara kita Sama mereka Kan belum terlalu jauh Iya Benar-benar Jadi masuklah Dari Kejaman mereka Iya Terus Dilihat-lihat Nih ya Dilihat-lihat Dari jawabannya Bunga Tiara Nih kayak Meyakinkan banget Udah berapa lama sih Ibu Ibu ini jadi Seorang pendidik Atas saran guru Kayaknya aku tuh Kayak malu Keren banget gitu Ditanya Berapa Udah berapa lama Masih Masih Sudah lama sekali Sudah lama Sekitar Empat bulan ya Masya Allah Empat bulan Tapi udah Wah keren banget sih Ini Teman-teman yang dengerin Nanti Tapi denger-denger Ibu dulu juga Itu ya Apa namanya Sering Ngajar-ngajar TPK gitu ya Di rumah Iya gak sih Iya Berarti kan dari situ Udah kayak ketempa Gitu ya Ibu-ibu Apa namanya Ibu mau Ngajar dengan Anak-anak kecil Maksudnya Menghadapi anak-anak Itu kayak gimana Ya sedikit belajar Ya ya Keren-keren Terus Keadaan lingkungan Di sekolah Ibu sendiri Sekarang tuh Kayak gimana Maksudnya Keadaan lingkungan Yang Sama sekitar Kemudian Apa namanya Staff-staff guru Yang lain Jadi untuk Di Sabililah sendiri Karena saya adalah Salah satu Tenaga pendidik Di Sabililah ya Di Sabililah itu Sudah memakai Media yang Sangat-sangat modern Apalagi Fasilitasnya itu Sudah ada LCD Kemudian Kursinya pun Sendiri-sendiri ya Yang kursi dari Besi itu Kemudian Mereka Itu Tiap harinya Akan selalu Digemor-gemborkan Dengan Pendidikan Karakter Jadi Di Sabililah itu Sebenarnya Itu Kalau misalnya Anak salah Gak boleh dimarahin Nah Kalau misalnya Saya sendiri Saya pribadi Kalau Ada anak yang Berbuat salah Kan gemes gitu ya Gemes Pengen marah Pengen Kok gini sih Tapi sama Pihak Sabililah sendiri Gak boleh dimarahin Jadi bagaimana caranya Kita itu Tetap Memperingatkan Dengan Tidak memarahinya Jadi misalnya Merubah kata-kata Jangan Jangan Misalnya Sebaiknya Kamu gini Nak Gini 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 Gitu Kemudian Misalnya Kalau ada yang Berbuat salah Itu Gak boleh Langsung Ditegur Di depan Teman-temannya Misalnya kita Bisa manggil Satu persatu Anaknya Dikasih Pengertinya Dan anak Sabililah sendiri Karena Mereka itu Dari Tolongan Keluarga Yang menengah Ke atas Dari segi Segi itu Jadi mereka itu Jadi mereka Merasa Punya Segalanya Terus Berani Ngomong Berani Stick up Nah Kemudian Bagaimana Caranya kita Itu tadi Untuk Membarui Pengertian Alasan Secara Logika Kalau misalnya Hal sederhana Aja Kan Gak boleh Bawa HP Jadi HP Itu Dibataskin Misalnya Gak boleh Bawa laptop Boleh laptop Tapi hanya Pemakaian Di sekolah Nah itu Misalnya Mereka Tanya Kenapa Kita kok Gak boleh Main HP Gak boleh Main laptop Kita misalnya Menjawab Itu sebuah Aturan Nah Gini Gini Nah itu Itu gak Nyampe ke mereka Jadi Kita harus Nyampaikan Pengertian Kalau misalnya Nanti kamu Main HP Main laptop Terus Keterusan Jadi Kamu gak akan Belajar Tapi Membuka link lain Misalnya Sosial Jadi harus Diberi pengertian Yang masuk akal Mereka itu Terus Terus Ini Pertanyaan Selanjutnya Ini Kayaknya Lebih Spesifik Ke tema Kita Selanjutnya Ya Sebenernya Menurut Bu Mutiara Sendiri Apakah Penanaman Pendidikan Ahlak Ini Ini hanya Dilakukan Di sekolah Saja Maksudnya Gini Kadang itu Kita Ketika Pembelajaran Di kelas Aja Pelajaran Agama Islam Misalnya Sekarang Pelajaran Akhidah Ahlak Terus Sama gurunya Diajarin Kita Sebagai Orang Kita Sebagai Manusia Kita Sebagai Mahluk hidup Harus Menanamkan Ahlak Terpuji Dengan Cara Kita Harus Bersabar Kayak Ibu Tadi Kan Udah Mencontohkan Gimana Caranya Ibu Menghadapi Anak-anak Sendiri Itu Kadang Hanya Berlaku Di sekolah Tapi Ketika Kita Udah Keluar Dari Lingkungan Sekolah Udah Kelihatan Sifat-sifat Aslinya Gimana Caranya Ibu Biar Anak-anak Ini Belajar Ahlak Ini Di kelas Aja Tapi Bisa Diimplementasikan Di kehidupan Sehari-hari Jadi Pendidikan Ahlak Itu Bukan Sekedar Pendidikan Ahlak Tapi Termasuk Pendidikan Karakter Kalau Misalnya Karakter Sudah Mendarat Daging Memang Susah Sekali Contoh Misalnya Kalau Di rumah Sudah Karena Daring Sudah Biasa Daring Di rumah Keseringan Bangun Siap Nah Kita Mau Merubah Biar Ananda Anandanya Itu Tidak Telat Masuk Sekolah Nah Itu Adalah Butuh Proses Bagaimana Cara Itu Merubah Perilaku Ananda Tersebut Anak Tersebut Itu Menjadi Lebih Baik Jadi Tidak Secara Langsung Kamu Harus Bangun Pagi Harus Tepat Waktu Itu Anak Tidak Bisa Jadi Perlu Proses Nah Prosesnya Seperti Apa Nah Yang Sebelumnya Saya Bilang Itu Anandanya Anak-anak Perlu Diberi Alasan Yang Masuk Akal Mengapa Dia Harus Tepat Waktu Mengapa Dia Harus Bangun Lebih Pagi Mengapa Dia Harus Salah Tubuh Dan Lain Sebagainya Kalau Misalnya Berbicara Tentang Pendidikan Karakter Saya Sendiri Bukan Ahli Karakter Yang Bisa Membaca Baca Seorang Tapi Dalam Keseharianya Tentu Juga Sudah Menjerminkan Sedikit Karakternya Di rumah Contoh Contoh Misalnya Kalau Anandanya Sering Nyengol Nyengol Itu Apa Dalam Bahasa Indonesia Sering Menjawab Jawab Kalau Dinasehati Nah Itu Kelihatan Kalau Misalnya Di rumah Itu Anandanya Yang pertama Kalau Dinasehatin Orang tua Seperti itu Kalau Enggak Opsi yang kedua Alasan kedua Bisa jadi Ketika Orang tua Nasehatin Anaknya Anaknya Jawab Tapi sama Orang tuanya Dilarang Kok Jawab Jadi Sehingga Ketika Di luar Rumah Dia Punya Punya Sisi Atau Punya Bagian Untuk Mengeluarkan Pendapat Yang sudah Dipendam Di rumah Jadi Istilahnya Sudah Sudah Muncerat Karena Lama Dipendam Di rumah Enggak boleh Mengungkapkan Pendapat Ketika Di sekolah Dia langsung Sudah Meluber Aja Jadi Semuanya Butuh Proses Kadang Misalnya Anak-anak Di sekolah Itu Baik Baik Ke guru Baik Tapi belum tentu Di rumah Itu sama Orang tuanya Baik Jadi Orang tua Terus Di sini Termasuk Kepala-kepala Harus Berkomunikasi Yang baik Dengan Wali murid Ya sih Benar Banget Itu Soalnya Kadang Apa Namanya Di sekolah Sudah Diajarin Sebaik Mungkin Karena kan Guru ini Juga Diamanai Oleh Orang tua Tapi Ternyata Di rumah Sendiri Orang tuanya Terkadang Belum Berlaku Terlalu Baik Akhirnya Menjadi Kurang Baik Untuk Anak-anaknya Oke Saya Kemarin Itu Namu Anaknya Itu Baik Guru-gurunya Baik Nah Ada Satu Waktu itu Ada salah Satu Masalah Akhirnya Sayang Mau Enggak Mau Itu Harus Buka HP-nya Buka HP-nya Buka Ternyata Dia Ke Orang Tuanya Ke Papanya Itu Benar-benar Dengan Nada Bahasa Jawa Yang Sangat Kasar Kayak Moh Gak Popo Gitu Maksudnya Loh Kok Gini Perasaan Ke Guru-guru Yang lain Itu Baik Tapi Kepapanya Itu Ngomong Kasar Terus Misalnya Minta Sesuatu Itu Bekso Banget Gitu Waduh Ini Berarti Kayak Hidup Dua Dunia Ini Iya Iya Benar Tapi Kadang Itu Ini Masuk Kepertanyaan Selanjutnya Dalam Penanaman Pendidikan Akhlak Ini Ada Nggak Kesulitan Pasti Ada Kalau Menurut Aku Itu Tadi Dengar Dari Cerita Bumutiara Yang Anandanya Berkomunikasi Dengan Orang Tuanya Ternyata Kasar Gimana Maksudnya Setelah Tahu Seperti Itu Cara Penanganannya Bumutiara Ini Gimana Apa Dengan Menghubungi Orang Tuanya Pertama Kali Apa Pertama Kali Harus Menghubungi Orang Tuanya Dulu Atau Bumutiara Kasih Tahu Atau Kasih Masukan Buat Anandanya Harus Berlaku Seperti Apa Kepada Orang Tuanya Jadi Karena Memang Manusia Itu Banyak Bermacam-macam Karakter Salah Satu Contoh Yang Ananda Itu Tadi Nah Yang Pertama Karena Sabirilah Ini Itu Tidak Langsung Misalnya Kalau ada Suatu Permasalahan Tidak Langsung Menghubungi Orang Tua Jadi Misalnya Ada Peringatan Satu Dua Tiga Ketika Peringatan Satu Dua Tiga Tidak Dilakukan Oleh Ananda Baru Kita Panggil Ke Orang Tua Jadi Yang Pertama Itu Tadi Itu Kita Dekati Dulu Anaknya Gimana Maksudnya Kalau Zaman Sekarang Itu Istilahnya Diptop Tiba-tiba Ngobrol Pastikan Mengalir Kemana-mana Dan Pasti Kalau Cerita Karena Mereka Kadang Menganggap Kalau Sudah Diajak Ngobrol Itu Enak Berarti Guru Ini Atau Seseorang Yang Mengajak Ngobrol Ini Adalah Sesuatu Seseorang Yang Bisa Dipercaya Jadi Mereka Bisa Menceritakan Asal-usul Latar Belakang Keluarganya Seperti Apa Latar Belakang Bagaimana Ia Bisa Sekolah Disabilah Seperti Itu Ketika Kita Sudah Tahu Bagaimana Latar Belakang Keluarganya Latar Belakang Seperti Apa Dulu Pendidikannya Gimana Kita Tahu Jadi Kita Punya Alasan Untuk Istilahnya Menasehati Ananda Tersebut Atau Memotivasi Contoh Kayaknya Misalnya Yang Tadi Itu Adalah Mempunyai Masalah Broken Heart Misalnya Broken Home Karena Orang Tuanya Cerai Dan Lain Sebagain Jadi Kita Tahu Sudah Ngepin Anaknya Oh Anak Ini Broken Home Berarti Harus Memperlakukan Ananda Ini Secara Khusus Terus Berbeda Dengan Teman-teman Yang Lain Kalau Misalnya Menasihati Tidak Boleh Terlalu Marah Harus Dengan Sentuhkan Atau Apa Jadi Gimana Caranya Dia Itu Jujur Ke Kita Dulu Karena Kita Sudah Tahu Latar Belakangnya Seperti Apa Nah Cara Yang Ditempu Adalah Seperti Itu Termasuk Opsi Opsi Dari Bungu Tiara Sendiri Dalam Membina Membina Ahlak Anak Nah Kalau Dilihat Dari Ceritanya Bungu Tiara Tadi Dari Beberapa Opsi Tadi Saya Menarik Ada Satu Kesimpulannya Kadang Guru Itu Apa Namanya Memberikan Space Ke Anak Agar Bisa Maksudnya Ke Muridnya Agar Bisa Lebih Dekat Sama Dia Bisa Cerita Dan Lain Sebagainya Nah Tapi Di Sisi Lain Terkadang Si Murid Ini Atau Si Anak Ini Tadi Merasa Tidak Ada Gap Antara Guru Dan Murid Akhirnya Dia Apa Namanya Berlaku Seenaknya Sendiri Kadang Apa Bahasa Jawanya Ngelap Gitu Nah Gimana Akhirnya Maksudnya Bu Mutiara Pernah gak sih Mikir kayak Apa Aku Salah Ya Kasih Opsi Seperti Ini Atau Gimana Karena Ini Saya punya Contoh aja Punya rekan kerja Yang memang Bener-bener Memang Dia Tidak Faktunya Itu tidak Kependidikan Misalnya Maksudnya Untuk Bentuk Penanaman Akhlak Atau Penanam Karakter Itu Biasa-biasa Aja Tapi Ketika Merebut Hati Murid Itu dia Jaku Sekali Contoh Diajak Story Berdua Terus Diajak Ngobrol Diajak Lain Sebagainya Sehingga Anak-anak Ini Tadi Kadang Ngobrol Ke Guru Ini Itu Sambil Bisik-bisik Sambil Sampai Di Apa itu Misalnya Diperpus Dipinjemi Buku Kayak gitu Sampai Dikasikan Ke Rekan Rekan Kerja Saya Nah Itu Kalau saya Peribuksi Tergantung Kondisi Jadi Sifat Kondisional Dimana Caranya Kita Memposisikan Diri Sebagai Guru Ada Juga Sebagai Teman Bagaimana Saatnya Kita Jadi Teman Sepat Surah Mereka Ada Juga Sebagai Guru Yang Harus Menasihati Mereka Jadi Sifatnya Kondisional Soalnya Kadang Ada Orang Terlalu Terlena Pengajar Ini Terlalu Terlena Memberikan Ruang Untuk Anak Bercerita Akhirnya Terjadi Hal-hal Seperti Itu Loss 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 Terus Beberapa Tahun Terakhir Ini Beberapa Bulan Terakhir Ini Malah Sebenarnya Sudah Lama Kayak Viral Kasus Pelecehan Seksual Di lingkungan Pendidikan Cuman Baru-baru Ini Kayak Lebih Terangkat Lagi Isunya Nah Ngeliat Berita Yang sedang Viral Tentang Pelecehan Seksual Di lingkungan Pendidikan Tersebut Gimana Respon Bumutiara Sendiri Menanggapi Sebagai Guru PAI Pastinya Terkaget-kaget Terkejut Kenapa Harus Terjadi Di dunia Pendidikan Nah Saya Pribadi Itu ya Bukan Misalnya Bukan Pelaku utama Dalam Mencari ilmu Karena Misalnya Pelaku utamanya Karena adalah Sebuah Murid ya Itu aja Takut Jangan-jangan Nanti Saya jadi korban Bukan Muridnya Jangan-jangan Nanti Saya Dijebak Blah-blah-blah Seperti itu Nah Kemudian Jika misalnya Murid Karena Ini adalah Sifatnya Sudah SMA Jadi SMA Itu kan Sudah Remaja Sudah Masa-masanya Uber Sudah tahu Pacaran Sudah tahu Lawan jenis Dan rasa Itu yang muncul Suka Lawan jenis Itu hal yang wajar Karena Mereka Masa-masa Yang menjadi Jadi diri Seperti itu Dengan cara Apa Nah Untuk Saat ini Saya bililah Di SMA Di tingkat SMA Itu Kelas putra Dan putri itu Berbeda Berbeda Lokasi Itu salah satu Cara untuk Menjaga Hal-hal yang Tidak diinginkan Tapi pasti Mereka itu Mempunyai celah Untuk melalui Minta Kadang ketemuan Ketemuan itu Di sekolah SMP Seperti itu Nah Tapi Anehnya itu Guru Ya Guru Atau siapapun Yang berada Di lingkungan sekolah Itu menemukan Mereka Lagi Berbuat salah Kayak gitu Gak lagi Di sekolah Misalnya Atau di pondok Itu mesti dari Pihak keamanan Atau yaynya Itu selalu Bisa Oh anak ini loh Habis melakukan Sesuatu yang salah Kayak gitu Entah dari mana Mungkin itu Jalannya untuk Mereka Mereka lebih baik Ya Nah Kemudian Bagaimana caranya Itu untuk Mencegah mereka Dari Misalnya Korban-korban Kejahatan Korban-korban Keleceh Kemarin itu Tempat Saya singgung Ke anak-anak Kalian itu Wajar Punya Rasa Punya Rasa Cinta Kelawasan Di situ wajar Tapi gimana Caranya kalian itu Mengolahnya Mengolahnya Dalam artian Ya tahu Batasannya Kalau misalnya Tidak tahu Batasannya Bisa bertanya Kepada yang lebih tua Contoh guru Atau orang tua Atau seseorang Yang kalian percaya Yang umurnya Jauh di atas kalian Yang banyak Pengalamannya Kayak gitu Jadi Itu tadi Nasihat pertama Yang saya sampaikan Ke anak-anak Terus kemudian Yang kedua Itu saya sampaikan Bagaimana Kalian Cara untuk Berpakaian Nah Kemarin aja Contoh Berita yang Sedang viral Itu aja terjadi Di Burying school Yang pasti Santri-santrinya Murid-muridnya Itu pada tertutup semua Itu aja Bisa terjadi Jadi kemarin Sudah saya sampaikan Meskipun Kalian berkerudu Terus tertutup Itu tidak menutup Kemungkinan Laki-laki Di luar sana Itu memiliki Hal kotor Dan membayangkan Apa yang ada Di diri kita Sebagai perempuan Jadi apa-apa Kalau kemana-mana Bisa lah Dijaga Atau ditutup Kalau nggak gitu Menjaga jarak Antara lawan jenis Kalau misalnya Sudah aneh Terjadi sesuatu Hal yang aneh Misalnya Dengan Di tengah jalan Atau Di lingkungan sekolah Ada salah satu Guru laki-laki Yang menaruh Perhatian lebih Gitu ya Ke kalian Itu harus bertanya-tanya Kenapa Misalnya Kalau kalian Dikasih Perhatian lebih Dikasih barang Kayak apa Nah itu Kalian harus Bertanya-tanya Kenapa Kok guru ini Baik sekali Ke aku Kan ini Tau Itu harus ditanyakan Jadi Kita Berhati-hati Lebih awal Iya Iya Semoga Ini juga Bisa jadi Apa namanya Bisa jadi Pengingat ya Buat kita semua Yang Nonton podcast ini Atau Dengerin Oke Next Nah ini Hal-hal yang Happy-happy Kita bahas yang Happy-happy Ada nggak sih Hal yang berkesan Selama Bu Mutiara ini Menjadi seorang guru PAI Oh Hal yang berkesan Itu sangat banyak Dan hal yang menyedihkan Juga sangat banyak Sekali Jadi Seimbang lah ya Untuk hal yang berkesan Mungkin ketika Ada Kabar dari Wali Santri Misalnya Wali Santri itu Memberi kabar Kalau sangat-sangat Berterima kasih Kepada kita Atau kepada Guru Bagi wali kelas Itu sudah Menemani Para Anak-anaknya Di sekolah Sudah menjadi Guru yang Selalu Menasihati mereka Ketika mereka salah Jadi itu adalah Hal pertama Yang sangat-sangat Bahagia ketika Wali Santri itu Memberikan ucapan Terima kasih Karena Setidaknya Kita itu Merasa dianggap Bahwa Kita disini Memang untuk Menemani mereka Dalam Pengembara Dalam Pencarian ilmu Beda lagi Dengan orang tua Yang gak pernah Ngehubung Terus Ketiba Kalau misalnya Ada butuhnya Tambal butuh Terus ternyata Apa yang Yang diinginkan Orang tua Itu tidak Tersampaikan Kita dimarah-marahi Jadi itu Baga Gimana ya Maksudnya Setidaknya Dihargai dulu Maksudnya Memberikan ucapan Terima kasih Itu sudah sangat Membahagiakan Para guru Jadi mereka Dianggap Ada Wujudnya itu ada Itu hal yang Terkesan yang pertama Yang kedua Itu ketika Anak-anak itu tadi Berbuat salah Misalnya Berbuat salah Kemudian Belum Ditegur Saya pribadi Belum menegur mereka Tapi mereka sudah berani Berminta maaf Itu rasanya Ya aware Gitu Maksudnya Belum menegur Tapi mereka itu Sudah merasa Kalau Dia bersalah Dia minta maaf Kayak gitu Itu rasanya itu Ya awar Berarti Ada Jadi kalian itu Rasa bersalah Ternyata ada Kayak gitu Terus Ada lagi Yang ketiga Misalnya Kita lagi Gak mood Atau apa Mereka menyemangati Meskipun itu Adalah hal sepele Tapi mereka itu Bisa Menghibur Terus membuat Lelutan-lelutan Yang bikin mood Kita itu Makin baik Gak Gak buruk lagi Gitu loh Jadi Apalagi jaraknya Jaraknya itu Sangat dekat Jadi Kayak kakak adik Gitu Kasarannya Emang sih Kalau udah jadi Seorang pendidik itu Ya Harus bisa merangkap Harus bisa jadi Temen Harus bisa jadi Sahabat Harus bisa jadi Orang tua Oke Nah ini Ya kita Padahal aku masih Pengen banget Ini ngobrol-ngobrol Banyak ya Mungkin next time ya Lain waktu bisa Ini pertanyaan terakhir sih Ada gak Pesan Atau saran Dari Ibu Mutiara Buat Guru PAI Di generasi selanjutnya Dalam menanamkan Atau membina Akhlak Anak-anak didik kita Nanti Itu Gimana ya Pesannya Karena saya juga Masih belajar ya Masih Udah lama sih Udah empat bulan Lama sekali Pesannya untuk Guru-guru Di luar sana Ya Apalagi guru PAI Waduh berat sekali ya Kalau Kalau membahas PAI Karena Sangat Kental sekali Dengan akal Jadi kesan Atau pesannya Guru di luar sana Itu tetap Tetap jadi Peribadi Yang Apa ya Yang terbaik Bersi dirimu Kalau misalnya bisa Karena Mengajar itu adalah Sebuah skill ya Terkesan Sebuah skill Nah Ya sudah Kalau misalnya Skill Anda-anda semua Di luar sana itu Misalnya Start disitu Itu banyak hal-hal Media-media Atau Pengetahuan-pengetahuan Yang Belum Kita ambil Di luar sana Jadi Jadi guru itu Terkadang Semakin lama Semakin Semakin kita itu Banyak pengetahuan Seperti itu Gak hanya Start disitu Banyak Pengetahuan yang Perlu diambil Jadi yang pertama Itu Jadi versi terbaik Dirimu Tapi dengan Tidak Stagnat Di tempatmu Jadi harus terus Berjalan Kemudian yang kedua Yang kedua Harus sabar Memang sabar itu Susah Apalagi tentang Agama Jujur Kalau misalnya Tentang agama Itu kadang mereka Karena agama itu Sudah Keseharian ya Sudah keseharian mereka Jadi mereka itu kadang Masuk Telinga kanan Keluar Telinga kiri Jadi mereka itu Banyak Banyak Meremehkan Jadi harus sabar-sabar Keren sekali Wah Kalau saya jadi Bumbu Tiara Mungkin Menyerah Di tengah jalan sih Sebenarnya sayang Dengar ceritanya aja Udah Wah Mau mewek Tapi juga Banyak happy-happy-nya ya Ya Oke Ya Udah selesai nih Terima kasih banyak ya Bumbu Tiara Atas Yes Terima kasih Dan waktunya Bisa ngobrol Bareng Sama Ibu Padahal Ambil manfaatnya aja ya Ini ilmu Ini ilmu Yang selek-selek Yang tidak didapet di kelas Ini ilmu yang tidak didapet di kelas Dapetnya di podcast Oke Yes Oke Terima kasih Mungkin Pelajaran yang bisa diambil Dari Pembicaraan Atau obrolan kita hari ini adalah Ya itu tadi Menjadi seorang pendidik itu Memang berat Tapi Iya Tapi nantinya kita akan Namanya juga Kita sekarang tuh lagi nanem ya Nanti kita akan menuai Yang terbaik Di waktu yang paling baik Terima kasih Bumbu Tiara Semoga Ibu disana Sehat selalu Terima kasih atas Waktu dan kesempatannya Mohon dimaafkan Apabila saya ada Maka kita bisa bertemu Dengan itu ya Enggak virtual lagi Iya Iya Udah Udah lama banget Kita gak ketemu ya Lebih dari 10 tahun Kayaknya Oh iya Betul Terima kasih Mohon maaf Kalau aku ada Salah-salah kata ya Sama Ibu Ya saya juga Minta maaf ya Kalau agak pelepotan Mungkin itu Dari kita berdua Dengan tema podcast ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on our Podcast See you on our Next podcast Oke Terima kasih See you on our